Ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu kita juga kecewa. Akhirnya, semakin kita punya keinginan semakin banyak, kekecewaan kita di dunia semakin banyak. Dari orang yang paling bahagia, ternyata orang yang tidak punya keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Positif Plus. Masih bersama guru kita, Buya Syakuryasin. Buya, seperti biasa, terima kasih atas semua knowledge-nya dan sangat terserahkan. Ini berkaitan sama ekspektasi, Buya. Bahwa kekecewaan itu datang karena kita punya ekspektasi. Gimana pandangan, Buya? Ya, oleh karena itu, ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Kepada siapapun, supaya kita tidak kecewa. Karena kita kecewa itu berawal karena kita punya harapan yang terlalu tinggi. Yaudah kita harus berharap lah. Ya, kita harus mengukul juga kemampuan orang lain. Nah, sebabnya orang kecewa, karena terlalu banyak punya harapan-harapan pada orang lain. Mereka juga sibuk sendiri, kok tidak ada waktu untuk ngurusin Anda? Iya, jadi ada orang meluangkan sedikit waktunya untuk kita. Harus kita hormatilah. Jangan terlalu berlebihan. Kita juga sama, tidak akan bisa melayani orang lain sebanyak mungkin. Kita juga punya kereta sendiri. Jadi, kecewaan itu adalah, bukan itu saja, ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu kita juga kecewa. Ya, apa saja. Kita nanam padi, harapannya pandan bagus, ternyata tidak pandan kita kecewa juga. Karena kita yang menjadi sarjana ternyata tidak selesai, kemudiannya kita kecewa juga. Jadi, apa saja itu. Akhirnya, semakin kita punya keinginan semakin banyak, kekecewaan kita di dunia semakin banyak. Dari orang yang paling bahagia, ternyata orang yang tidak punya keinginan. Tapi itu PR. Saya ingin kaitkan dengan ada yang sangat populer ya, carilah hanya ridu Allah gitu Bu ya. Itu kan terlalu abstrak ya, maksudnya mencari ridu Allah itu gimana sih Bu ya? Mencari ridu Allah itu, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia-nya, ingin menyenangkan Tuhan. Oke. Bukan dicari lalu diberi, kitanya menyenangkan Tuhan. Oh, oke. Ya, seperti Kang Abumara ingin menyenangkan saya. Tadi saya ceritakan, ya harus tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Saya tidak persoalannya, boleh apa-apa. Karena bagaimana bisa senang saya, Anda tidak tahu kesenangan saya. Meski saya, stick golf. Saya bukan main golf, saya pemancing. Iya, iya, iya. Jadi, bagaimana untuk membuat orang senang kepada Anda, ya cobalah Anda berikan sesuatu. Oke. Ya, perhatian Anda. Oke, perhatian ya. Nah, kalau saya bisa nanya ke Bu ya, Bu ya senangnya apa mancing, saya beliin kail gitu ya. Tapi kalau Allah gimana tuh Bu ya? Ya, tadi saya katakan, yang paling disenangkan Allah adalah ketika kita selalu senang dengan apapun keputusan Tuhan. Oh, oke. Oke. Tanpa gelukesah. Jawab gelukesah, itu komplain kok. Ya, man basah fakot taka. Barang siapa yang bergelukesah, sama dengan komplain. Ketika saya makan siang tadi, dulu saya bercerita masakan yang gak enak, yang sayurnya kurang asem, itu komplain kan. Ya, kalau yang masaknya mendengarkan tersinggung. Nah, kalau kita bergelukesah, berarti kan kita komplain kepada Tuhan. Oh, Tuhan marah enggak? Ya, marah dong. Iya. Kepada diri kita sendiri, semakin banyak gelukesah, semakin banyak, akhirnya tidak terkendali. Kita sampai kalau ada menghadapi depresi juga. Kadang kita tidak merasa puas dengan apa yang ada, kita tentang depresi, stres. Jadi, stres, depresi, anxiety, overthinking, apapun itu, ujungnya adalah ekspektasi ya, Bu? Iya. Oke. Dan kuncinya, jangan terlalu banyak berekspektasi. Iya, makanya di kita, obatnya apa? Berjiwa besar. Nu agung hampur anak. Hmm, oke. Bahasa sunnya gitu ya, nu agung hampur anak. Ya udahlah. Padahal kalau dia gak sempat, saya yakin bukan berarti dia tidak memperhatikan saya. Mungkin karena dia terlalu sibuk sekali. Ini enak jadi positif thinking semacam itu. Terima kasih. Buat. Jadi mungkin kalau sedang merasakan stres, depresi, anxiety, overthinking, mulai-mulai dicek apakah ekspektasinya terlalu tinggi karena ternyata semua itu berawal dari ekspektasi yang kebanyakan. Terima kasih.